Saudara dua orang bayi perempuan lahir di lokasi pengungsian gempa Cianjur, Jawa Barat. Salah satu bayi diberi nama oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, beberapa jam setelah gempa. Bayi perempuan yang dilahirkan di lokasi pengungsian setelah gempa terjadi, salah satu anak dari ibu bernama Dewi. Dewi melahirkan anaknya beberapa jam setelah gempa, 5,6. Makin Tudo ini mengguncang Cianjur, saudara. Dewi pun memberi nama anaknya Gempita Solihah Kamil, yang diberi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Asi ini udah tua, udah banyak? Gak apa-apa kalau dia gak mau datang. Gak, setelah itu ibu kan panik, gimana keadaan janin di dalam, tentunya karena gimana-gimana. Ibu tarik ke puskir mas, diperiksa gimana keadaan bayi di dalam rahim, diperiksa gimana, ya pertama sih gak ada detak jandung gitu kan, susah dicairnya gitu. Lepas itu bila-bila setempat dibantu di rangsang. Di rangsang, ada, terus lahir? Enggak, dari situ mulai malamnya, malamnya kontraksi. Rangsang, di rangsang, ini pasti melakiran, soalnya kan jadi pegang. Saudara pada 22 November 2022 lalu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengunjungi posko pengungsian. Ridwan Kamil pun terlihat menemui bayi perempuan yang baru saja dilahirkan di pengungsian. Ridwan Kamil juga sempat memberikan nama kepada bayi perempuan itu dengan nama Gempita Saliha Kamil. Di tengah kebencanaan yang melanda jandung, berkah, maka Allah puja hadir, cipta yang orang bayi perempuan itu.